Nah, dalam posisi seperti ini, kita membuat satu kejutan yang luar biasa yaitu menerimakan kuda F7. Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang di Rehex Chess Channel. Kali ini saya akan menampilkan sebuah partai catur yang dimainkan oleh Romin Toron Abero melawan Michael Tal pada tahun 1961. Di sini, Abero sebagai putih, sedangkan Tal sebagai hitam. Abero mulai dengan Pion C4, Manage Opening, dibalas dengan Pion E5, Kuda C3, Pion D6, Pion G3, Pion F5, Pion D4, Pion E4, Pion F3, Kuda F6, Gajah G2, Pion X F3, Kuda Makan Pion, Pion G6, Putih Rukade Pendek, Gajah G7, Pion E4, Pion X E4. Kuda G5, Tal Rukade Pendek, Kuda Makan Pion, Kuda Makan Pion, Kuda Makan Pion, Albero Makan Benteng F8, Skak. Tal membalasnya dengan Makan Benteng Albero, Kuda X Kuda E4, Kuda C6, Rencaman Terhadap Pion D4, Lalu Albero melindunginya dengan Gajah E3. Tal Gajah F5, Menteri D2, Benteng E8, Albero, Kuda G5. Nah, dalam posisi seperti ini, Tal membuat satu kejutan, yaitu Benteng Makan Gajah E3. Tentu saja disini Albero tidak bisa menjawabnya dengan Menteri Makan Benteng, Maka Tal akan Skak Ster ke D4, dan Putih akan kehilangan Menteri yang ada di E3. Nah, makanya ketika Benteng Makan Gajah E3, Albero menjawabnya dengan Gajah D5, Skak. Raja H8, Kuda Skak ke F7. Nah, dalam posisi seperti ini, Tal membuat satu kejutan, yang luar biasa yaitu Menteri Makan Kuda F7. Albero membalasnya dengan Gajah Makan Menteri. Nah, kalau kita lihat di papan catur, memang secara materi Albero lebih unggul karena mempunyai Menteri. Tapi sebenarnya secara posisi disini Tal lebih unggul karena semua perwiranya sudah siap diaktifkan. Oke, marilah kita lihat apa yang terjadi setelah Albero memakan Menterinya Tal. Benteng D3, Ster, Menteri pindah ke E2, ancaman Skak D8. Setelah Gajah kali D4, Skak, Raja G2, Kuda E5, mengancam Gajah. Putih membalas dengan Benteng D1, menantang Benteng yang ada di D3. Itu talam jawabnya dengan Benteng E3, Ster, Menteri pindah ke F1. Gajah E4, Skak, Raja H3, Benteng F3, Ster, Menteri E2. Dan ketika Talam jawabnya dengan Gajah F5, Skak, Albero menyerah. Karena kalau permainan diteruskan, misalnya disini Albero menjawabnya dengan Raja H4, maka Talam akan menjawabnya dengan Benteng Ster ke F2. Lalu misalnya putih, Menteri E1, dan dalam posisi seperti ini hitam akan mengecek putih dengan Kuda. Atau misalnya, Raja menjawabnya dengan Petak G2, maka Talam akan Skak, Ster ke F2. Menteri makan Benteng, Gajah makan Menteri, Raja makan Gajah, Kuda makan Gajah F7. Dan secara materi, tentu saja disini Talam akan menang dengan mudah. Nah makanya, ketika Gajah Skak ke F5, Albero menyerah. Ya sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like serta komentarnya. Salam bercinta catur. Terima kasih.